Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam sehat, salam waras Salam ewang soge Ketemu dengan mas Sugeng Mas Sugeng sehat mas? Alhamdulillah sehat mas Woy Ngomong-ngomong nih Ternak sapi sekarang untung apa rugi? Yah Kalau dipikir rugi Namanya udah terlanjur Hah? Apa ya? Udah terlanjur masuk ya udah Jalani aja Maksudnya yang jelas Biar clear Enak Rugi Untung Atau susah? Ya sebenarnya Untung sih untung mas Cuman kalau masalah Kondisi alam kita kan Nggak ada yang tahu Sebenarnya kalau melihat dari Situasi yang stabil Tetap ada untungnya Ya entah sedikit Atau banyaknya Tetap ada untung Gitu aja Ini jantan ya Jantan Jenis Si metal Si metal Ini peranaan atau beli? Beli ini mas Harga 17 dulu Dulu 17? Pah Dengok berapa bulan? Ada 7 bulan 7 bulan? Lih sekarang apa yang ngangkat 17 ini? Aduh Nggak tahu ini udah Belum ini kalau denger-denger informasi sih Harga sapi kayak harga kacang goreng Sekarang? Banyak yang pengen jual Nggak ada yang beli Yang beli juga mungkin takut lah mas Kalau mau beli ya Kalau murah nggak apa-apa Ini kayaknya 16,5 Kayaknya 16,5 Kalau tau dibeli belantik kayaknya nggak ngangkat loh nih Soalnya dia juga mikir buangnya sih Susah Berarti kalau saya belantik Saya ngenyangnya cuma 15 Iya kan? Ini kan 15 dong Saya ngenyangnya Nanti kejual ke peternak yang lain Baru cari untung Kalau saya belantik kok beli ini 17 Kayaknya saya yang golong tikar Ya hasil mas Hasil kotorannya aja Ini babon 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 meteng? Kisaran 7 bulan lah 7 bulan? Ini nyepak nggak tau? Nggak Aman-aman aja Jenisnya apa ini? Brahman? Apa ini ya? Kopioran ini Dulu induknya sapi PO itu kan Sapi kan disuntik Metal Oh hasilnya kayak gini Ini babon sudah beranak berapa kali? Dua kali Dua kali Gaduhan atau beli? Ini gaduh Di gaduhin sama itu apa? Mertua Oh gaduhin sama mertua Belum punya hasil ini? Belum Belum Baru 8 bulan lah disini Disini 8 bulan Tapi sudah menteng ya? Sudah Baru juga kok mas ini Sapinya ini paling 1 tahun Belum ada kandangnya kok Ini? Bikin Duluan kambing Dulu kambing? Iya Jadi kandang buat kandang sapi ini Ukuran berapa Habis berapa? Ukurannya Berapa ini? 4,5 x 8,5 kalau gak salah Habis berapa biaya? Habis Kurang lebih 10 Kandang sapinya aja Dan Ya soalnya ini aja Semua beli mas Gak ada yang punya sendiri Dari kayu ini Timbunannya Sabes Bawah ini Ini tadinya jeglongan? Ya ini kan datarannya terlalu mereng sih mas Oh jadi nguruk 10 juta ini ya? Kisaran 10an juta lah mas Edan edan Pakan sapi hari ini apa? Rumput Ngarit Rumput apa? Jerami gak ada? Ini ada Cari jerami kayak Orang mau dikasih beras bulok mas Rebutan Rebutan? Rebutan aja gak kebahagiaan Oleh kebahagiaan mending Gak kebahagiaan Itu berangkat jam berapa? Ya berangkatnya saya namanya Palingnya jam Tengah sembilan Berangkatnya? Ya gak kebahagiaan Gak kebahagiaan Mungkin orang-orang itu berangkat jam 3 pagi mas Saya dengernya Jam 5 pagi sudah pada berangkat Kalau saya males Mendingan tidur saya Iya bener mas Kalau jam setengah 6 Soalnya gini mas Sepagi-paginya saya Kalau berangkat ngarit Gak bisa kayak yang lain Kenapa alasannya harus? Bangun tidur kan Kita harus Ya sama anak juga Kita bangun tidur Bersih-bersih Ini kandang Pagi nyapu Urus pakan Kasih minum Segala macam Kadang kita sambil masak Sambil nyuci Sambil urus Ngurus kambing Ngurus kambing sebanyak ini juga Ya kalau gak disapu Ya alangkah kotornya Ini kambing berapa ekor jumlah total Totalnya 21 Beh 21 Mas Nabung sapi untuk apa Nabung kambing untuk apa Kalau nabung sapi Insyaallah ya Kalau nanti suatu saat Kita ada Ada rezeki Misalnya Ada yang Menawarin tanah ya Walaupun sedikit lah Misalkan kan Kurang dana Misalkan 10 juta 15 juta Jual sapi Kita bisa jual sapi Planningnya sih disitu Kalau kambing Kalau kambing Kedepannya Kalau kita Punya anak sekolah Ya Misalkan anak mau minta HP Minta biaya Paling tidak kan kita Misalnya kayak gini nih Anak minta Tarian sekolah misalnya Kita kan bisa menyesuaikan nominal Misalkan habis 1 juta Kita kan Kita pikir aja lah Milih mana yang kira-kira cukup kan Yang harga 1 juta Ini modal kambing Habis berapa Untuk kandang Pokoknya kandang Kandang Kambingnya 17 Sama kandang Habis Kisaran 26 Kandang dan kambing 26 juta Awal Beli modal kambingnya Yang kecil-kecil ya Iya Dere-dere Ini sudah Duluan kambing Apa duluan sapi Duluan kambing Kambing lama Kak sapi belum lama Sampi baru 8 bulanan berarti ya 9 9 bulan Kalau kambing Kambing ya kisaran Hampir 2 tahun lah Hampir 2 tahun Kambing banyak kematian atau Ya kalau kematian Yang banyak ya di saat waktu Problem salah pakan itu tadi lah mas Kalau setelah itu alhamdulillah lah Ini nyatanya beranak ya Sehat gitu aja Problem pakannya apa aja masalahnya Ya kalau dulu ya itu tadi kan Onggok Onggoknya terlalu banyak Kita belum tahu Apa ya Sirklusnya Perputarannya disini loh Masanya disini Dari saat Pakan banyak kapan Susah pakan Bulan berapa Sampai bulan berapa Yang namanya orang baru kan Belum tahu situasi Jadi Ini bulan ini mudah rumput atau enggak Bulan ini ada jerami atau enggak Bulan ini ada onggok atau enggak Jenjet atau enggak Itu enggak terprediksi Belum tahu Karena setahu kita Di saat kita pindah disini Sudah siapakan Kita punya tanaman sendiri Kita pikir kan Sudah aman-aman aja kan Enggak tahu di saat Sawah semua ada bersih Lahan darat semua ada bersih Enggak tahunya Enggak ada rumput Kita bingung Nyarinya kemana Berapa bulan Kesulitan cari rumput Mulai masa Bikin lahan Sampai masa Panen itu Berapa bulan Adalah Tiga bulanan Sekitar itu Pengurusan Enak sapi atau kambing Kalau ngurusnya Sebenarnya sih Kalau menurut saya pribadi Enak kambing Enak kambing Soalnya gini Kambing yang penting Kita setepakan Kita enggak harus Setiap hari Mersihin kotoran Kan disitu Kasarnya ngomong Kita punya anak SD aja Ada pakan Yaudah kasih umpan Selesai Tapi kalau kambing Kita harus mikir kotoran Mas Walaupun Pakan tercukupi Ia harus dibuang Contohnya itu Itu kan kotorannya keluar Penyakit banyak mana Kalau penyakit Untuk akhir-akhir ini Saya lihat-lihat Banyak sapi Mas Apa penyakit sapi Itu kata-kata orang-orang Itu lato-lato Lato-lato PMK Antrak Sekarang yang lagi Booming-booming lagi Ada di beberapa daerah Walaupun di luar Lampung Ada antrak Ini enggak kena semua PMK enggak kena Ini dulu Kena emang Lakinya ini PMK Pendulang Enggak Enggak sampai itu Cuma dia itu enggak mau makan Cuma diem kan Saya undang mantri Terus mantrinya datang sini Sontik Selang dua hari Alhamdulillah Sebuh Kalau dihitung-hitung Ini maaf nih Sama-sama modal Kalau modalnya Modalnya 40 juta Sapi dengan kambing Cepat mana Pertahunnya Ini kita bicara Soal Yang Dasarnya aja lah Bahasanya Sama-sama sehat lah Kalau menurut saya Yang masih Enggak Ini Jauh sama kambing Lebih cepat kambing Tapi kambing enggak bisa Untuk kebutuhan besar gitu ya Sebenarnya bisa sih mas Cuma kan Kalau namanya kambing Misalkan nih Ada 20 ekor Kalau kita Butuh uang 20 juta Paling tidak kan Misalkan satunya harga 15 Misalkan Kita udah Ngurang Berapa plong yang udah kosong Taruh lah 10-15 juta Ada 12-an ekor kan Di situ Kalau kandang Pembuatan kandang Murah biaya sapi Atau murah biaya Kambing Buat kandangnya Murah Sapi lah mas Murah sapi Berarti Kalau buat kandang Kambing Biayanya banyak ya Iya Soalnya Tergantung Orangnya juga sih mas Kalau sapi itu Murah lagi bisa Kalau Maaf ngomong Enggak terlalu banyak Cor Istilahnya Asbest aja kan Dia bisa Buat kandang Kalau sapi Kalau kambing kan Kayunya ini kan Banyak loh Jualnya enak sapi Apa enak Kambing Kalau jual Jauh enak kambing Jual duitnya Maksudnya duitnya cepat mana Cepat kambing lah Cepat kambing Kambing aja Sekarang butuh duit 1 juta tinggal Halo Sini bro Kalau sapi Sapi Tawar menawar Yang ini Yang itulah Istilahnya Orang Maaf ngomong Kita butuh Mendadak Enggak punya beras Jual sapi Bingung Orangnya udah lapar Belum kejual Sapinya Ya bukannya Kita Merendahkan Cuman Bahasanya Kayak gitu Karena kan Kalau sapi Nego Nego Kan main juta Gitu loh mas Kalau kambing Misalkan harga kita Minta 15 Paling nego kan 13 14 Uangnya kan Gak seberapa Kalau sapi Minta 20 Ditawar 17 Kan Nego 3 juta Ya pasti lama Gitu loh misalnya Siap Siap Bener Oke mas Luar biasa Tetapi Antara sapi Dan kambing Tetap Dingu Insya Allah mas Gak ada yang satu Dikalahkan Ya kalau bahasanya Saya pribadi Misalkan Ada modal Sama-sama istilah Timbangan Sapinya Gini Kambingnya Yang diatas Maksudnya Rencana Kalau ada modal Insya Allah Itu belakang Insya Allah Mau bikin Batu aku lagi Buat kandang Kandang Kambing Kalau sapi Cukup ini Dua atau tiga Udah Capek Oke mas Terima kasih ya Untuk semuanya Pokoknya Salam sehat Salam waras Salamnya Orang pengen Sugih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton